Tidak, tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Apakah pandemi COVID-19 cukup kuat menjadi alasan untuk memaksulkan Jokowi? Pemaksulan atau penggulingan pemerintahan yang sedang berkuasa bukan hanya sekali terjadi di Indonesia, baik itu pemerintahan yang berakhir secara konstitusional ataupun secara tidak. Pakar Hukum Suparji Ahmad mengatakan, contoh pemaksulan yang dilakukan dengan cara konstitusional adalah berakhirnya era pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Kalau melalui konstitusi kan ketika Gusdur karena ada proses politik, ada kesepakatan DPR, ada kemudian MPR. Ujar Suparji dalam webinar Kampus Merah Indonesia bertema membaca propaganda dan isu penggulingan Jokowi di tengah pandemi COVID-19 pada hari Jumat 13 Agustus kemarin. Sementara katanya, ketika kita berbicara pengaksulan tanpa melalui jalan konstitusi, ada dua era yakni Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Kalau di luar konstitusi, ada Soeharto yang mengundurkan diri. Itu pun akhirnya karena terguling. Demikian juga pada masa Soekarno karena situasi pada waktu itu akhirnya dia terguling. Soal pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, lanjutnya dia ragu akan terjadi pemaksulan. Pun, juga kalau alasannya kegagalan dalam menangani pandemi virus corona COVID-19, dia tidak yakin alasan ini cukup kuat. Apakah situasi pandemi COVID-19 ini dapat menjadi alasan untuk melakukan penggulingan pemerintahan yang sah secara hukum? Begitu pungkasnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 per Jumat 13 Agustus, untuk kasus meninggal pada hari itu tercatat bertambah 1.432 kasus. Totalnya kini menjadi 113.664 orang atau sebesar 3% dari total kasus positif. Tingginya angka kematian inilah yang menjadi sorotan banyak kalangan untuk menilai bahwa pemerintahan Jokowi Dodo gagal dalam menangkan angka kematian warga negaranya. Bahkan terbaru, koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan akan menghilangkan data angka kematian sebagai indikator penentuan kelanjutan penerapan PPKM atau tidak. Alasannya, data kematian yang ter-input tidak sinkron dan juga perlu perbaikan. Opung Luhut akhirnya kibarkan bendera putih, minta bantuan internasional untuk tangani COVID-19. Menko Marfels, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah meminta bantuan internasional untuk menangani pandemi corona. Permintaan bantuan tersebut disampaikan karena kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan, bahkan kasus harian tembus hingga angka 50 ribu ke atas. Kami sudah menerima bantuan internasional, jadi jangan Anda bilang kita, kita sudah semua sudah. Semua tentu sudah kita lakukan. Bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kata Luhut dalam konferensi pers virtual pada Kamis 15 Juli yang lalu. Jadi bukan tidak minta bantu, kita minta bantu, tapi tentu bantu-bantu yang menurut kita, yang kita tidak bisa tangani. Begitu sambungnya. Lebih jauh lagi, Luhut menjelaskan, bantuan meliputi vaksin COVID-19 hingga oksigen. Negara yang turut memberikan bantuan ke Indonesia katanya adalah Jepang, Singapura, Cina, Uni Emirat Arab, dan Australia. Ini Anda lihat negara-negara yang sudah kita hubungi dan mereka yang sudah jalan. Dari Singapura, dari Uni Emirat Arab, juga dari Tiongkok. Ada juga dari Australia, dan lokal produk kita sendiri pun sudah ada membuat ventilator. Termasuk oksigen, konsentrator, juga teman-teman dari Jogja sudah buat kita dorong juga untuk memanfaatkan. Membangun industri dalam negeri. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disebar ke sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Ia berharap bantuan yang diterima Indonesia bisa membuat fasilitas rumah sakit menjadi lebih baik. Selain itu, saran dari Fadlizon, kibarkanlah bendera putih. Seruan agar Indonesia mengibarkan bendera putih, alias minta bantuan pihak asing, sudah diserukan oleh banyak pihak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon, menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memburuk. Menurutnya, Indonesia harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama pada negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Pemerintah, kita juga harus bersikap realistis. Menghadapi gelombang baru COVID-19, infrastruktur kesehatan, logistik, serta sejumlah tenaga kesehatan, kita ini terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tidak akan sanggup lagi untuk menghadapi situasi yang terus memburuk. Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi, dan ini merupakan persoalan kemanusiaan, katanya pada hari Jumat 9 Juli yang lalu. Menurut Fadlizon, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa dalam mengatasi gelombang baru COVID-19 ini. Pertama, dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru COVID-19 di tenaga air. Hanya tinggal soal waktu saja, rekor itu akan segera menembus angka 40.000 sampai 50.000, jika kita tidak segera mengambil langkah luar biasa. Kemudian yang kedua, lanjut Fadlizon, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutuskan kedaruratan. Meskipun berjudul PPKM Daurat dan diterapkan di wilayah Jawa sampai dengan Bali, kebijakan ini tidak bisa dianggap luar biasa. Menurut Fadlizon lagi, dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Dia bilang, sebagian masyarakat masih perlu untuk mencari nafkah harian sebagai kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberikan kompensasi atau pembatasan diri. Apalagi di sisi lain, hingga hari ini pun pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan juga pelabuhan. TKA asing dari Cina masih bisa melenggang masuk di Indonesia. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi. Ketiga, Fadlizon juga menambahkan kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah diambang batas. Menurut data perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia top versi, saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah mencapai 100%. Kata Fadlizon lagi, Persi juga mengatakan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Tabung oksigen dan oksigen yang sendiri menjadi langka dan tidak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi panik baying untuk sejumlah obat, vitamin, bahkan susu. Wabah saat ini katanya memang masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus lonjakan okupansi rumah di rumah sakit itu terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung, dan Kepulauan Riau. Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya terjadi di rumah sakit di Jawa saja, tapi juga di berbagai provinsi di luar Jawa. Anggota Komisi Satu DPRR itu menampakkan, menurut data laporan COVID-19, pekan lalu tercatat ada 265 kematian di luar rumah sakit pada saat orang-orang mengisolasikan diri di rumah. Data ini bisa memberikan gambaran bagaimana infrastruktur kesehatan sudah tak lagi bisa melayani pasien baru yang terus bermunculan. Bahkan, banyak dari mereka yang terpapar tak bisa ke rumah sakit karena penuh dan terpaksa isolasi mandiri tanpa pengawasan dokter atau tenaga medis. Keempat lanjut, Fadli adalah krisis tenaga kesehatan. Dia menyebut sejak awal pandemi jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Bila digabungkan dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, jumlah kematian nakas sudah merembus angka seribu orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.